Halo teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali ya bersama kami Di channel yang membahas tentang dunia perbengkelan Las listrik dan cetulang atau riven Nah di video kita kali ini Kita akan Melakukan review Sebuah meja Yang telah kita selesaikan Pengerjaannya teman-teman ya Jadi meja ini Bisa dikatakan meja resepsionis Ya teman-teman ya Baik bagi teman-teman yang baru bergabung Silahkan di subscribe dulu ya teman-teman Dan jangan lupa aktifkan lonceng Notifikasinya Ya kalau teman-teman suka dengan video ini Silahkan di like Oke lanjut Pertama-tama kita masuk pada Spesifikasi bahan ya teman-teman Jadi untuk Bahan yang kita gunakan Pada unit ini atau pada meja ini Untuk rangkanya itu Kita menggunakan besi hollow teman-teman Ukuran 4x4 Dengan ketebalan 1,2 mm Teman-teman ya Kemudian Untuk rangkanya Teman-teman bisa Lihat di bagian bawah ya Jadi rangkanya Atau besinya itu Kita tidak melakukan Pengecatan teman-teman Kenapa kita tidak cet Karena ini sesuai dengan Permintaan customer-nya Katanya Rangka atau besinya itu Tidak perlu Dicet Makanya kita tidak melakukan Pengecatan teman-teman ya Kemudian Untuk lantai Dan dindingnya ini Kita menggunakan Multiplex teman-teman Ya Mohon maaf Untuk bahan besinya tadi Kita Menggunakan sekitar 4 batang ya Teman-teman Jadi 1 batangnya itu Dia 6 meter Ya jadi kita menggunakan Kurang lebih 4 batang teman-teman Oke lanjut Jadi untuk Lantai dan dindingnya ini Kita menggunakan Multiplex teman-teman ya Dengan ketebalan 2 cm Ya Untuk Lantai dan dindingnya ini Kita menggunakan 2 lembar Multiplex teman-teman Ya Kemudian yang Kualitas yang Bagus ya Karena kan ada Beberapa jenis Nah Ini kita menggunakan Kualitas yang bagus Jadi Apa namanya Tumpukan daripada Multiplex itu Tidak berongkah Di dalamnya teman-teman Selanjutnya Untuk bahan Laminasi HPL nya ini Kita menggunakan Produk Taco ya Teman-teman Produk taco Yang Motif kayu Seperti ini ya Teman-teman ya Untuk HPL nya Kita juga Menggunakan 2 lembar Teman-teman ya Oke baik Untuk Spesifikasi Ukuran ya Teman-teman Untuk panjang Daripada Unit ini Kita kasih 130 cm Ya Teman-teman Kemudian Untuk Lebarnya Itu 60 cm Kemudian Untuk tinggi Dari lantai ini Ke lantai meja Itu 70 cm Kemudian Untuk lantai Naik Ke papan Di ujung ini Atau di atas ini Itu 105 cm Teman-teman ya Jadi Ini Ketika kita Menulis di atas ini Apa namanya Kita tidak 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 Perlu berjongkok lagi Teman-teman Langsung Melakukan Atau langsung Menulis di atas Meja ini Teman-teman ya Kemudian Untuk Apa namanya Lebar Daripada Papan di atas ini Itu kita Kasih 20 cm Teman-teman ya Untuk model Daripada Meja ini Itu sangat Minimalis sekali ya Teman-teman Sesuai dengan Permintaan dari Customer Katanya Yang simple saja Yang sangat-sangat Minimalis saja Jadi modelnya Seperti ini saja Teman-teman ya Jadi dia polos Kemudian kita Kasih laci Ya Satu pintu ya Teman-teman Kemudian untuk Engsel Pintunya itu Kita kasih Engsel sendok Sehingga Penampilan Atau Kelihatan dari luar itu Dia sangat rapi Teman-teman ya Kemudian Gegannya kita kasih Yang biasa saja Dan tak lupa Untuk setiap Pemasangan pintu itu Kita kasih Grendel jepit Teman-teman Supaya ketika Dia tertutup Seperti ini Dia tidak mudah Untuk Terbuka Teman-teman ya Jadi itu fungsi daripada Grendel jepitnya Teman-teman ya Nah untuk Bagian dalamnya Teman-teman ya Bagian dalamnya itu Kita tidak kasih HPL Kenapa? Karena HPLnya Habis Untuk Dua lembar itu Teman-teman ya Nah jadi Untuk Bagian belakangnya itu Kelihatan seperti ini ya Teman-teman ya Di Masing-masing sudutnya Ini kita kasih Karet pengaman Untuk Empat sudut ya Karet pengaman Kemudian Untuk kakinya Kita kasih Karet Memang khusus Untuk kaki-kakinya ya Teman-teman Supaya Dia tidak mudah Untuk bergeser Teman-teman Oke Barangkali kita akan Pindah di bagian depan Teman-teman Untuk melihat Bagaimana Model daripada Apa namanya Tampilan bagian depannya Nah jadi Untuk tampilan depannya Seperti ini ya Teman-teman Jadi dia sangat polos Sangat minimalis sekali Ya Jadi Tadi ini Dari lantai Kesini itu Sekitar 105 cm Teman-teman ya Dan untuk lebar ini 20 cm Jadi ketika kita Melakukan penulisan Di meja ini Kita tidak perlu Berjongkok lagi Teman-teman Jadi dia sudah Pas Begitu ya Ya untuk Laminasi HPL nya Seperti ini Motifnya kita Baring ya Kasih baring ya Teman-teman Kemudian untuk Di sampingnya ini Itu kita kasih berdiri Teman-teman Kenapa? Karena Ukuran daripada Apa namanya HPL itu kan Kalau kita mau kasih berdiri Ini tidak muat Teman-teman Karena dia 130 cm Sedangkan ukuran Daripada HPL itu Cuman 120 cm Teman-teman Jadi Mau tidak mau Motifnya kita Kasih baring Atau kasih miring Seperti itu ya Teman-teman Dan di sudut ini Kita kasih Karet Supaya Aman Ya Jadi mungkin Untuk seperti ini ya Teman-teman Pengerjaan Untuk meja resepsionisnya Sangat simple Ya Saya kira Cukup ya Teman-teman Untuk review Di unit Meja resepsionis ini Semoga bisa menjadi Sebuah referensi Dan Mohon maaf Bila terdapat Sebuah Kekurangan Atau kekeliruan Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh